2000, tahun 2000, begitu disebutnya banjir tsunami Banjir tsunami, oke Karena udah lama tidak banjir, tiba-tiba banjirnya luar biasa Tahun 2000 Tahun 2000, disitu habislah semua yang ngontrak pada kalalabur Kalau dulu itu, bener-bener sungai diprioritaskan ke dalaman Dulu kan pengurukan ini bang, bukan cuma pakai beko saja Dulu mah ada kapal selam, kapal sedot Kapal sedot, jadi kapal... Tahun berapa itu? Tahun 1995 Justru dulu itu ya? Dulu itu Nah, si kapal itu, jadi bener-bener ke dalaman itu diprioritaskan Jadi dia pakai hang, cari tanah-tanah yang luas Hang-nya dia ambil ke tanah yang luas, disitu diselot, dibuang si rumpulnya disitu Bener-bener itu ke dalaman, 10 tahun deh kalau tidak banjir Kenapa ya nggak dipakai lagi? Itu yang saya tanya Dulu, dari tahun itu, setelah 2000 Setelah banjir itu, ada pengurukan-pengurukan sebelum citarum harum Pengurukan-pengurukan oleh swasta Kebanyakannya, judulnya dulu mah pengurukan swasta itu Kalau di lagu mah colak-colek Colak-colek Jadi maksudnya? Colak-colek, colak-colek Pengerjaan citarum Oh, dulu sebelum ada program ini Ambil Citarum harum ambil Kan diambil pasti merosot lagi bang Seperti kita ngambil pasir di pantai Seperti kita ngambil pasir di pantai Set, kebawa air Nah itu yang dulu lagunya lebih sukanya sih Colak-colek Colak-colek Tahun 2000 Tahun 2000an lah 2000an lah Sebelum ada citarum harum Itu kan dulu di ini kan oleh swasta Kalau sekarang kan wah udah luar biasa Kalau ada yang kayak gitu Kayaknya udah Ditor aja gitu Kalau sekarang kan kita sudah terlihat Ketika banjir kemarin di bulan April Di TMA TMA 6510 MDPL 650 Udah 2,5 meter di wilayah Kalau contoh kasarnya TMA-nya 700 700 di wilayah sudah 2,5 meter setengah Berarti kapasitas citarum berapa bang? Cuman 4,5 meter 1,5 meter berarti kedalamannya Dengan durus 15 meter jauhnya berapa meter? Nah itu kapasitasnya Jadi Satu alih fungsi Yang kedua rebusasi Kan tidak menampung Debit air dari mana-mana Alih fungsi lahan kan sekarang Beton Jadi semua masuk ke citarum Sedangkan citarumnya tidak menampung Seperti kita mau minum ke gelas Diminum dulu Terus diisi sama gayung Cukup nggak? Ini nggak akan cukup Keluar kan? Iya Nah itu ke warga bahasa ini Iya ke warga Kalau ini diisi lagi juga Ya secukupnya gitu Jangan berlebihan juga Seperti itu Ya hidup Jadi intinya itulah yang basic Kenapa Masuknya Kang Hacim itu ke Ke BBWS Oke itu Karena saya pengen tahu program apa sih yang dicanangkan oleh BBWS ke depan tentang permasan citarum Intinya Kalau kita memberitahukan Berarti kan dari pihak BBWS juga tahu permasan-permasan yang ada di wilayah Oke banyak yang nggak tahu nih apa sih BBWS dan perannya BBWS BBWS itu adalah balai besar wilayah sungai Perannya dia sebagai penanggulangan di wilayah sungai Kerusakan, pemberdayaan, semua ada di wilayah sungai Yang berurusan dengan sungai itu wilayah BBWS Kerjasamanya dengan siapa aja Di bawah kementerian PUPR PUPR Terus Dari PUPR langsung ke BBWS Disitu ada PSDA Ada PJT Yang berurusan dengan sungai Semua disitu ada Nah sekarang itu kan ada ya citarum harum ini Ini gimana sih sebenarnya dengan BBWS ini Itu dari BBWS itu sekarang dilimpahkan ke citarum harum Yang dikomandoi oleh TNI Nah BBWS sebagai yang mengerjakan dan memelihara itu semua dilimpahkan TNI Ke citarum harum Oh itu program citarum harum itu Program citarum harum itu Itu di bawah BBWS Kalau ini kita masuk daerah mana ya Ini sektor tujuh Sektor tujuh ya Ini dari Bapak panel Pak Purwadi Pak Purwadi Gimana nih apa namanya bekerjasama ya Alhamdulillah kita kemarin bekerjasama dengan Pak Pur Karena kita selalu koordinasi dengan beliau Apa-apa yang diberikan Ini sebetulnya tadinya lahan-lahan sampah bang Lahan sampah ini Ini disini semak belukar Sampah Dimana-mana Yang buang Kalau udah banyak disini ada kasur Ada kursi Iya Yang kerenam di masyarakat Daripada dipakai lagi bau Buanglah disini Oh pantesan Kemarin tuh ada yang kita buat ini ya kemarin Demplot 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 Itu salah satu program bios Program bios yang dicanangkan oleh sektor tujuh Namanya saya minta Minta ke Pak Purw Pak Ini ada lahan Kalau dimanfaatkan Kayaknya ini luar biasa Untuk apa? Untuk masyarakat Karena disini di komunitas Mending Noko juga ada KWT KWT Kelompok wanita tani Kelompok wanita tani Oh yang ibu-ibu kemarin Iya 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 bener Disitu Ibu-ibu kan seneng nih Seneng menanam Menanam ketahanan pangan Segala macam ditanam Nah Medianya belum ada Kemarin Minta bantuan saya ke Pak Purw Dan alhamdulillah Sama Pak Purw Dibikinkan Nah itu demplot Sama Lele Sama Lele kemarin ya Nah itu hasilnya kan sekarang Berbuat terus Belum ngasih ke Pak Purw Belum ngasih Belum Habis sama Habis sama ibu-ibu Anak-anak komunitas Mending Noko juga gak kebahagiaan bang Jadi setiap panen ibu-ibu ya Terus yang panen Ada terong Ada cengik Ada sosiin Semua dikuali sama ibu-ibu Anak-anak yang ngerjain Yang nyebor yang apa Gak kebahagiaan rokok bang Apalagi mau ngasih ke Pak Purw Anak-anak Mending Noko juga Tapi gapapalah ya Yang pentingnya Masyarakat Betul Masyarakatnya juga Masyarakat sungai Atau masyarakat apa Ini salah satu pengembalian lagi Citarum yang dulu itu Sekarang sudah mulai terbukti Jadi ketika masyarakat mau membenahi lingkungan dibantaran Citarum Otomatis itu menjadi penghasilan buat mereka Jadi tidak ada lagi ke depannya Ketika masyarakat sudah mempunyai seperti itu Tidak ada lagi masyarakat yang buang sampah sembarangan Kepar Sayang mau dipakai micen runtah Lahante Kalau dimanfaatkan menjadi penghasilan Kalau dipakai micen runtah Kita semua bakal banjir Oh iya Ada satu nih Yang saya lihat ya Kayaknya kita perlu nih Buat ide yang dari Emang Hacim kemarin tuh Kita buat museum banjir ya Museum banjir Museum banjir Itu Cita-cita 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 saya Yang nantinya bakal apa aja yang Dan Kalau itu program berjalan Kalau itu program berjalan Jadi Kita Punya kenangan Jangan punya kenangan Loh kangen banjir Ulah Ulah banjir Nges banjir Ngepi ayu Ngepi ayu Tile lutik Tile lutik Tapi yang bikin kenangan Ketika nanti ada orang-orang datang ke Saumuning dong Bahwa di daerah sini itu dulu pernah banjir Salah satu buktinya ini ada museum banjir Museum banjir Ada apa saja di museum banjir? Ada cangcut Mana tahu itu juga jadi ini ya Jadi Apa namanya Aset ya Jadi aset Yang mereknya tuh yang dulunya nggak ada Jadi ada Jadi ada Kejar-kejar sama Kejar-kejar Orang-orang yang Terus ada bekas batang pohon Terus ada bekas sampah apa Kita harus simpan di museum-museum Jadi Kalau banjir itu Membawa semua sampah yang ada di wilayah Dan disini numpuknya Nah inilah museumnya Seperti Tapi mungkin ada Ada kemungkinan juga Nantinya gini Kalau mencari barang hilang banjir Ada disini Kebunding Dongkol Emang kita penampungan Kita cari kursi Cari dompet Cari ini Jadi carilah kebunding dongkol Dulu pernah bang kejadian gini Tahun 2000 Dulu teh Yang banyak hilang itu Waktu tahun 2000 Karena banjirnya itu banjir paling besar Paling besar Disebut banjir tsunami Itu mah di jalan Ada tabung gas Ada dompet Tabung gas aja bisa Tidak hanyut Karena Dulu dikontrakan mungkin Seorangnya kerja Dia gak percaya Kalau bakal banjir sebesar Otomatis pintunya pada kebawah Barang-barangnya semua kebawah Sampai bebek aja Di jalan Bebek-bebek-bebek Saya tangkap Saya kunci Banyak dulu Sekarang mah Yang lewatnya bukan dompet Bukan tabung gas Bukan bebek Runtah Jadi apa nih Harapannya ke depan nih Buat Masyarakat lah Kalau untuk saya Harapan ke depan nih Salah satunya Saya tetap mengawal Program-program pemerintah Termasuk kita bersinergi Dengan Citarum Harum Untuk ke pembenahan Lahan-lahan di wilayah Banteran Sungai Citarum Harapan saya tetap Bagaimana caranya Ya kalau itu Bebas banjir Itu keinginan masyarakat semua Karena Ya sudah berbelasan tahun Masa mau Anak saya juga Harus terus merasakan Dampak banjir minimal Mereka kedepannya Sekolah dengan Serius Jadi sekarang Kalau Untung enak Corona ya 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 Kemarin sebelum Corona Anak-anak mau sekolah 2 hari Tiba-tiba Libur lagi Sekolah anak ke banjir Anak-anak mah senang biasanya Orang tuanya pusing Orang tuanya yang pusing Karena kita yang Udah bayar sekolah Malah kita yang Ngajarin anak gitu ya Betul Seperti itu Kemarin semua Terganggu dengan adanya banjir itu Segi perekonomianya terganggu Yang biasa kerja Jadi gak bisa kerja Karena jalannya Akses jalannya untuk kerjanya Jadi Banyak yang dirugikan lah Kedepannya kan Kalau tidak ada banjir Kalau tidak ada banjir Ini pasan-pasan itu Masih bisa kembali lagi Perekonomian masyarakat ini Masih bisa kembali lagi Dulu Bujung asih itu rame banget Beragak lewat Beragak lewat Beragak lewat Beragak lewat Karena rame ini di Bojong Asih Beragak lewat Karena saya tak ramai Beragak lewat Gimana nih Sekarang kan Dengan masuknya Ke Apa Kang Acim ini Ke BBWS Ini kan ada Satga Citarum juga Sekarang kan Apalagi kita di sektor tujuh Sekarang kan Nah kira-kira apa nih Harapannya Ini kan sama-sama Sebenernya kan satu tujuan Betul Ya harapan saya Kerjasama ya Kerjasama Di mana kerjasama itu Perhubungan Dan tentang Wilayah sungai Maksudnya Di Balai sendiri Ada Timnya Di Citarum Harum juga Ada timnya Ketika ada Program-program yang Harus dilakukan dengan Kebersamaan itu Lebih Hal yang enaknya Dengan mengedepankan Dan mengajak juga Masyarakat Untuk bersinergi Karena untuk Membenahi Citarum itu Bukan hanya harus Dengan sektor tujuh saja bang Ya benar Tidak bisa seperti itu Tapi perlu masyarakat yang Masyarakat Masuk Perlu dari pihak BBWS juga masuk Nah Sinergitas itu yang Harus dikuatkan Untuk kedepannya bisa Berkesinamungan Ya 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 Di wilayah sungai Citarum termasuk Sektor tujuh dengan Program-program Dan sektor yang luar biasa Ide-idenya yang luar biasa Kalau dibarengi dengan Sinergitas itu Akan sangat lebih luar biasa Tapi sampai saat ini Ada ya Sinergi Ada Cuman ada Sinergitas Dan cuman belum Berkesinambungan Masih dalam tahap-tahap Ketika kita ada Misalkan Pasca banjir Pasca banjir Kita bersih-bersih Kita baru disitu ada Komunikasi Dari pihak sektor tujuh Mengirimkan Bersih-bersih mana nih Yang harus dibersihkan Membersihkan wilayah Dengan kebersahan Bersama masyarakat Nah Kedepannya Ketika ada sosialisasi Sosialisasi Tentang wilayah sungai Saya menginginkan Karena saya disini Juga mewakili Dari BBW sendiri Saya menginginkan Adalah Intinya Ajakan Ajakan-ajakan Dari setor tujuh Termasuk Bapur Ya kesini nih Ada acara Minimal Saya bisa memberitahukan Laporan-laporan saya Ke pihak balai Jadi Sinergitas itu terjalin Jadi Ketika ada acara BPWS Saya akan mengajukan Undangan buat sektor Ketika ada acara sektor Mengundang juga Dari BPWS Nah itu lah Sinergitas berkesinambungan Jadi selama ini Mungkin ada miskomunikasi 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 Kadang saya juga menanyakan Kenapa sih Ketika ada acara disini Gak ada undangan disini Kenapa sih ada acara di kantor disini Gak ada undangan disini Tapi yang lain diundang Nah itu Mungkin saya lagi mencari titik Miskomunikasi dari mana Nah ini yang harus kita cari ya titiknya Mungkin ini bisa jadi Sarana kita untuk Supaya bisa Saling berkomunikasi ya Betul, kadang kan dari kantor sendiri Dari kantor sendiri Kalau ada misalkan Permasalahan-permasalahan Yang ada di wilayah Sektor 7 Saya sering diintusikan dari kantor Koordinasi sama dan sektor Makanya saya sering Ngobrol-ngobrol sama dan sektor Apur Ini disini ada ini, ada ini, ada ini Oh siap Nah itu Dari kantor juga sering Melakukan seperti itu Cuman Untuk hal-hal dalam acara-acara Acara seperti itu Kadang suka ada mis Ada mis Ada mis Ketika saya dulu pernah ada acara Misalkan Setahun-harum Di wilayah Rancamanyar Waktu itu Ketika saya datang Anak-anak yang datang ke sana Terus Kita bikin laporan ke kantor Kantor nanyain Kenapa sih gak ada undangan buat Nah Mis seperti itu Ya mis seperti itu Dari mis itu juga Kemungkinan Karena ada ini ya Saat ini ya Apa Setahun ini kan Adanya Corona ini Kayaknya seperti itu Karena Kemarin kan Adanya Di Aturan-aturan Ya aturan-aturan Dan acara-acara juga Sekarang mau Tidak terlalu Seperti sebelumnya Kalau di rumah kan Sebelumnya Ketika kemarin penanamannya Waktu itu Kan itu jelas Itu ada PMS-nya Ada kita harum-harumnya Itu jelas Kalau acara-acara penting Cuman Saya bingung bang Si Corona itu orang mana sih bang Saya juga bingung Itu sama kayak banjir Kita gak pernah tahu Guip 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 dateng Dia itu paling sakti Paling sakti Jadi Mau bikin acara ini Acara ini Corona Karena saya juga memang Ya mungkin ini bisa jadi Penyambung juga ya gitu Memang Kita pun buat acara Saya bukan orang sektor 7 juga sebenarnya Betul Tapi Yang dibuat bapak itu Kemarin itu memang Meminimalisasi Betul Untuk acara Kecuali kayak Acara penting kemarin ya Ya Yang kemarin kayak Yang hadir semua Itu Pasti hadir Tapi kan itu kan butuh Ya Aduh prosesnya itu Panjang banget gitu loh Ijin ini Ijin itu Ijin ini gitu loh Seperti acara Kang Haji Maja kemarin kan Yang di Mana itu Yang kita buat kolom retensi ya Andir Di Andir itu kan Kan luar biasa Kita harus tes web Iya kan Terus jaga jarak Jaga jarak gitu kan Semua Semua gitu Ngeri Ngeri Sampai semua Tegang semua ada disitu gitu Mungkin disitu aja sih sebenernya Iya Kayaknya disitu aja Tapi kalau gak ada si Corona mah Luar biasa Mbak Corona Itu Si Corona Kata saya Si Corona yang paling luar biasa Jadinya membuat semuanya miss Miss Komunikasi Bener Sama si Corona mah semua membuat miss Tapi daripada kita nyalahin itu Mending kita Mikirin banjir yang ini aja gitu ya Mikirin banjir Mikirin banjir Masih kena menung Rumah sudah dibersihin Datang deh hujan Datang deh cahit Jadi dibersihin deh percumah deh Isi ulang Isi ulang Oke Disinilah Poin dari acara DPR ya DPR Di bawah pohon rindang Itu Di bawah pohon rindang itu Dimana kita itu Gak ada pohonnya Tapi bagaimana kita Apa ya Dengan perbedaan itu Bisa Menyatukan 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 gitu Karena kalau Lain menyatukan liwat Itu nyatu Itu nyatu Nyatu apa itu nyatu Nyatu itu makan Oh makan ya Jadi menyatukan Jadi kalau Ayo kita menyatu Katanya kan Jadi dia ngajak makan Ngajak makan Salah Salah Jadi kalau bahasa sunatnya luar biasa Luar biasa ya Ayo kita menyatukan Menyatukan makan bersama Tapi kalau menyatukan Gak ada makanan Bukannya menyatukan Nah itu Jadi intinya Ya itu tadi Di bawah pohon rindang Ya kita memang Ya semua Pendapat itu Bebas ya Dan Dari sini juga mungkin Supaya masyarakat juga tahu Dan Dari narasumber Dan Orang yang mungkin Yang kita sangka Juga Ya Tadi yang Mungkin ya Padahal mungkin ada Yang berbeda Bisa Mis-mis Mis-mis seperti itu Bisa Ter inilah gitu ya Ya Bisa kita Nyatu lagi Betul Menyatu lagi Harus buat Ini dong kita Tumpeng gitu Bisa Bisa Tapi kalau Isi Corona Oh iya Gak boleh lagi Gak boleh lagi Kalau makan tumpeng berdekatan Harus jaga jarak Tidak bisa menyatukan Iya kan Tapi memisahkan Pusing Pusing Kenapa Kena ada bunga matahari Oh iya Oke And Bye Sai Hahaha Hahaha